Nah, ini kan 2 sin hiperbolik 5x atau superbolik 5x Berarti didapetin 5 kali sin hiperbolik 10x Tinggal dikali 2 Oke, ini jawabannya Ini aku jadikan langsung ke bentuk ini Saya per 16 dikalikan integral dx per Ini kan saya per 16 gini kan Saya per 16 dikalikan Nah, itu hasilnya itu Len x plus c Dan x nya itu harus lebih dari 0 Ini kan x nya sebagai penyebut ya Berarti seperti biasa X nya harus lebih dari 0 Selain itu, karena domain dari x itu Len x itu kan X nya harus lebih dari 0 juga Nah, selain itu Kalian harus paham mengenai beberapa sifat dari fungsi len x Yang pertama ketika len 1 itu hasilnya 0 Ketika len a kali b itu hasilnya len a plus len b Ketika len a per b itu hasilnya len a min len b Nah, terus ini ada juga len a kali r Len a pangkat r maksudnya Len a pangkat r itu r nya kita bisa keluarin ke depan Ini kurang lebih sama kayak kalau kalian belajar logaritma ya Ya, namanya aja logaritma natural Pasti kurang lebih sama ya kayak logaritma Kalau ada len a pangkat r nanti hasilnya r kali len a Nah, kalau ada Ini kan nanti berkaitan sama fungsi logaritmikan Yaitu e pangkat sesuatu atau bentuknya e Nah, ketika kita dapat len e itu hasilnya 1 Ini Ini kan ada Ini kan Sifat-sifat dari e pangkat sesuatu Terus Ya, kurang lebih seperti itu Ini ada len a pangkat r itu kan sama dengan r kali len a Dari sini tadi Nah, terus ketika kita e pangkatin kedua ruas Nanti hasilnya e pangkat len a pangkat r sama dengan e pangkat r len a Dari sini Nah Berarti ini tuh kayak bentuk ini Ini kan e pangkat len a r Aku langsung ubah jadi bentuk a pangkat r ya Sebenarnya asalnya itu dari sini Misalnya adalah e len a pangkat r Itu kan kalian ingat sifat yang ini E pangkat e Maaf Misal ada ini A pangkat a log b Ini kan hasilnya kan sama dengan b kan Ini sifat logaritma yang kalian dulu pelajari waktu SMA Nah, kayak gitu Berlebih sifatnya Jadinya didapetin a pangkat r sama dengan e pangkat r len a Jadi gitu Ini kayak aku cuma ngasih beberapa persamaan aja sih Nunjukin kalau sifat eksponensial Nah, selanjutnya Inverse dari len x Dapat dinyatakan dengan e pangkat x Itu terus udah Blah, 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 blah Udah Terus Nah, ini ada beberapa Teorema lagi yang harus kalian hafalin D per dx Dari a pangkat x itu sama dengan a pangkat x kali len a Terus Ketika kita mengintegralkan a pangkat u D u Itu hasilnya a pangkat u per len a Plus c Nah Terus Misal kita punya len a sama dengan b Itu sama aja bentuknya atau equivalent dengan e pangkat b sama dengan a Nah, itu dapetnya dari mana? Dapetnya dari sini Len a sama dengan b Terus e pangkat Terus gini Kita E pangkatin kedua ruas E pangkat len a Sama dengan e pangkat b Jadi A sama dengan e pangkat b Nah, dari sini Oke, ini aku tadi baru nyadar ada beberapa tambahan lagi yang harus kalian paham mengenai fungsi logaritmik Itu ada di buku Nanti Kalian juga bisa cek di buku diktat yang kalian punya Itu Aku tadi nemuin bentuk ini Jadi ketika kita punya fungsi len x Itu domainnya dari 0 sampai tak hingga Jadi ketika punya len x Ini x nya ini gak boleh kurang dari 0 Kurang dari sama dengan 0 Misal len 0 Itu gak bisa Soalnya Ini tuh menuju bentuk tak hingga Kalau kita limitkan Jadi tidak ada nilai len 0 Terus Len negatif itu juga gak ada Sementara range nya itu dari min tak hingga sampai Plus tak hingga Nah, kalau gambar di grafik itu kurang lebih seperti ini Oke, itu mungkin udah itu dari bab 1.1 Ini aku nyantumin juga beberapa latihan soal 1.1 Nah, yang pertama ada e pangkat x dibagi 1 min e pangkat x sama dengan 2 Nah, itu pembahasannya seperti ini Jadi ketika kita punya bentuk seperti ini Kita bisa langsung mengalihkan ke sini E pangkat x sama dengan 2 min 2 e pangkat x Nanti kita samakan ruasnya yang bentuknya sama Ini kan ada e pangkat x kan Di sini ada e pangkat x Bentar, aku tandain Ini ada e pangkat x Ini ada e pangkat x Terus ini ada e pangkat x juga Nah, kita samain di 1 ruas Jadi kita pembahasannya yang min 2 e pangkat x Biar nanti dapat hasil yang positif Berarti 3 e pangkat x sama dengan 2 E pangkat x sama dengan 2 per 3 Nah, sesuai sifat yang tadi Kita learnin ke 2 ruas Learn e pangkat x di sini Tuh Mungkin mending nggak usah aku tulis Langsung di sini aja Learn e pangkat x Learn e pangkat x itu sama dengan learn 2 per 3 Jadi kita learnin biasa Kita learnin yang sini Kita learnin juga yang sini Jadi hasilnya dapat yang di sini Nah, ketika kita learnin Seperti yang tadi aku jabari di atas Learn e pangkat x itu sama dengan x learn e Jadi ini tuh sebenarnya gini Learn e pangkat x kan sama dengan learn 2 per 3 Nah, itu kita jabariin lagi Jadi x kali learn e itu sama dengan learn 2 per 3 Nah, learn e itu sama dengan 1 Jadinya X kali 1 sama dengan learn 2 per 3 Hasilnya x sama dengan learn 2 per 3 Nah, oke itu masih contoh soal yang pertama Itu masih gampang Yang kedua ini juga ada E pangkat min 2 x min 3 e pangkat min x Sama dengan min 2 Kalau ada soal kayak gini Kita pindahkan ini ke ruas kiri Min 2 nya ke kiri Jadinya E pangkat min 2 x min 3 e pangkat min x Nah, terus kita misalkan u sama dengan e pangkat min x Diperoleh hasil yang seperti ini Terus kita operasiin sama dengan kan 0 Seperti biasa kita faktorkan Kalau ada bentuk kuadrat ini kita faktorkan seperti biasa Nanti ketemu u sama dengan 1 atau u sama dengan 2 U itu kan tadi kan e pangkat min x Jadi kita substitusi lagi e pangkat min x disini E pangkat min x sama dengan 1 Terus kita lenkan kedua ruas Len e pangkat min x sama dengan len 1 Jadinya Min x kali len e sama dengan 0 Min x sama dengan 0 Nah, terus E pangkat min x itu sama dengan 2 Len e pangkat min x sama dengan len 2 Kita lenin kedua ruas Ketemu nanti min x sama dengan len 2 X nya sama dengan min len 2 Nah, terus perlu diingat lagi Ini kan ada min len 2 kan Nanti tiba-tiba jadinya len setengah Ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini Dari Kan ada min len 2 Jadi ini kok ini sama aja Kayak min 1 kali len 2 Nah, tadi kan ada sifat dimana Ketika kita punya pangkat di belakang sini Yang misal 2 ini punya pangkat Nanti kan bisa dibawa ke depan Nah, sebaliknya pun demikian Ketika kita punya suatu konstat Koefisien di depan sini Kita juga bisa jadiin ke pangkat yang belakang Jadi gini Jadinya len 2 pangkat minus 1 Atau sama dengan len setengah Nah, gitu Jadi hasilnya dari situ Terus Udah nanti ketemu hasilnya X sama dengan 0 Atau X sama dengan len setengah Terus ini juga ada soal lagi Ini berkaitan sama Nanti yang kalian pelajari Yaitu Pembagian Pembagian apa ya Bentuk integral yang memerlukan pembagian Nanti Nanti kalian bakal dapat di akhir Ini aku kenalin aja Jadi Kalau ada bentuk kayak gini Ini tuh kita bagi Pembilang dengan penyebutnya Kayak pembagian eksponensial biasa X pangkat 3 dibagi X kawadrat plus 1 Hasilnya kan X X di kali ini kan hasilnya X pangkat 3 plus X Nanti ketemu sisanya min X Jadinya Kalau ditulis ulang X min X per X kawadrat plus 1 DX Nah, kita selesain dulu Dari integral X DX Yang depan dulu kita selesain Ketemu Setengah X kawadrat plus C Nah, yang belakang itu Integral X per X kawadrat plus 1 DX Nah, kita misalkan yang bawah P sama dengan X kawadrat plus 1 Terus DP-nya nanti ketemu 2 X DX DP per 2 sama dengan X DX Nanti ketemu Integral DP per 2 U Itu sama dengan Setengah halen U plus C Nah, terus Nanti U-nya kita substitusiin Yang kita misalin tadi Oh, maaf Ini harusnya ini P ya Eh, iya Ini harusnya P Ini salah Tulis aku Bentar Jadi ini Ini tuh maksudnya P Ini juga P Nah, tadi kan kita udah misalin P-nya sama dengan X kawadrat plus 1 Nanti kita substitusiin aja Setengah Setengah kali Lan X kawadrat plus 1 Plus C Terus udah dapet deh hasilnya Yang ini Nanti kita tambahkan Dengan yang atas Tadi kan setengah X kawadrat Ditambah Setengah Lan X kawadrat plus 1 Nah, ini udah dari subab 1.1 Dari kalian ada yang ingin ditanyakan dulu enggak? Atau udah aman? Kalau udah aman nanti ketik 1 di chat Gimana nih teman-teman partisipan Ada yang ditanyakan? Atau aman semua? Itu ada satu yang aman Wih, satu Wih, aman banget Ini Aman banget Oke, terima kasih Oke, jadi Karena udah aman Aku lanjut Itu masih gampang ya teman-teman Yang pertama Selanjutnya kita ke Subab 1.2 Nah, subab 1.2 itu Ada Subab mengenai fungsi inverse trigonometri Nah, ini aku langsung Catatin yang hal yang perlu kalian Hafalin atau pahamin aja Jadi gak perlu belajar banyak banget Dari awal Ini kan lumayan banyak kan Yang harus dibaca Yang paling banyak keluar itu Tentang ini Kalian harus hafal beberapa bentuk ini Mulai dari Turunan dari sin inverse X Itu sama dengan Per Satu akar Satu min X kawadrat Terus Turunan dari cos inverse X Itu Min seper Akar satu min X kawadrat Turunan dari tan inverse X Itu Seper Satu plus X kawadrat Sementara Ketangan inverse X Itu Minus satu per Satu plus X kawadrat Sekan inverse X Turunannya Satu per X Kali akar X kawadrat Min satu Kosekan inverse X Turunannya Minus Satu per X Kali akar X kawadrat Min satu Nah Sebenarnya ini kan Kayak berpola gitu kan ya Kalian cuma perlu Ngafalin yang sin inverse Tan inverse Second inverse Nah kalau udah Kalian nanti tinggal Nambahin min di cos Kotangan Kosekan gitu Nah saranku Kalian cuma Ngafalin Tiga bentuk Itu aja Terus Sama Apa ya Kalian kan tau kan Kalau Integral itu Integral Itu sebenarnya Bisa dibilang Merupakan Anti turunan Anti turunan Atau Ketika kita Sudah tau Turunan dari sin inverse X itu Sama dengan ini Ketika kita tau Turunan sin inverse X sama dengan yang Ijo ini Berarti ketika kita Mengintegralkan yang Ijo itu hasilnya adalah Yang Biru ini Atau sin inverse X Gitu Berarti Berlaku sebaliknya Kalau kalian mau Mengintegralkan yang Kanan Itu hasilnya Yang kiri Sementara kalian ingin Menurunkan yang kiri Itu hasilnya yang Kanan Gitu Nah itu Bisa dilihat Dari sini Ini kan Bentuknya kan Akar A kuadrat Min U kuadrat Sama kayak Mirip-mirip Sama bentuk yang ini Cuman Ini kan satu Yang ini Pakai A Suatu Konstanta sembarang A Nanti ketemu Sin inverse U per A Nah ini Perlu kalian hafal juga Kalau Koefisi Kalau konstantanya Yang di depan ini Bukan satu Melainkan suatu Angka Sembarang gitu Misal 4 Misal 5 6 Dan sebagainya Itu kalian pakai Rumus yang ini Integral D U per A Kuadrat Plus U kuadrat Sama dengan Seper A Dan inverse U per A Plus C Nah itu Sama aja Kalau nanti Kalian cari Yang Kotangan Berarti Kalau kotangan Itu sama aja Tapi beda Disininya Integral Misal Integral Min D U per A Kuadrat Plus U kuadrat Itu berarti Sama dengan Seper A Kotangan Inverse U per A Nah Jadi seperti itu Kalau ada minusnya Berarti ini kotangan Kalau ini ada minusnya Jadi Kos Kalau ini ada minusnya Jadi dikosekan Cuma itu Nah Sama Kalian harus Ingat Kalau kalian Mengintegralkan Sesuatu Dan itu Tidak ada batasnya Maksudnya Tidak ada Batasnya disini Biasanya kan ada kan Misal ini B Ini A Nah Ini kan kita Dapat menemukan Angka X Kalau kita Mengintegralkan Tanpa Ada batasnya Seperti ini Itu kalian harus Menambahkan Dengan suatu Konstanta Gitu Soalnya Kalau kalian Tidak nambahkan Dengan konstanta Itu Nanti kalian Bisa disalahkan Sama Person kalian Nah Oke Itu Pengenalannya Oh iya Ini Latihan Soal 1.2 Ya Harusnya Bentar Aku Cet dulu Soal 1.2 Apa Bener Yang Kayak Gini Jadi Soalnya Itu Ini Aku Ambil Dari Bukunya Si Oh iya Ini Kayaknya Aku Salah Nato Yang Disini Aku Kasih Latihan Soal Sendiri Aja Ini Aku Nambahin Halaman Dulu Nambahin Halaman Disini Oke Nah Aku Coba Ngambil Soal Dari Halaman 49 Kalau Kalian Lihat Di Buku Nah Kita Coba Yang Coba Yang Nomor Satu Satu Yang A Itu Kan Ada FX Sama Dengan X Pangat 5 Nah Itu Kan Bisa Ditulis Jadi Y Sama Dengan X Pangat 5 Kalau Kita Mau Cari Inverse Kita Harus Cari Bentuk X Sama Dengan Sesuatu Berarti Kita Akar Pangkatkan Sepert 5 Y Pangkat Sepert 5 Sama Dengan X Pangkat 5 Kali Pangkat Sepert 5 Nah Berarti Hasilnya Y Pangkat Sepert 5 Sama Dengan X Pangkat 1 Jadinya Nanti Kita Dapat Inverse Yaitu X Pangkat Sepert 5 Nah Ini Konsep Dasar Dari Inverse Ini Kan Soalnya Y Sama Dengan Sin Inverse Sepert 3 X Nah Berarti Turunannya D Y Per DX Sama Dengan Berapa Tadi Yang Ini Jadi Kita Kan Tadi Kan Kita Taui Turunan Dari Sin Inverse X Itu Yang Ini Berarti Diperoleh Sin Inverse X Itu Berarti 1 Per 1 Per Berapa Ini Akar 1 Min X Kwadrat Berarti Akar 1 Minus Jangan Lupa Ditulis Sepertiga X Kwadrat Nah Tapi kan Ini Kan Ada Sepertiganya Di depan X Berarti Kita Nggak Boleh Lupa Harus Dikali Dengan Sepertiga Itu Udah Ini Nanti Kalau Kalian Dapat Soal Perkaitan Sama Turunan Inverse Trigonometri Terus Kita Coba Ada Yang Integral Misal Yang Nomor 29 29 Yang F Coba Yang F Itu Kan Integral DX Per 1 Plus 16 X Kwadrat Nah Kalau Ada Bentuk Kayak Gini Menurut Kalian Itu Lebih Jondong Kemakna Caranya Seperti Itu Kalian Harus Nyocokin Bentuk Ini Kesuatu Bentuk Yang Kita Punya Dari Sini Nah Angka Yang Tadi Itu Kan Persama Fungsinya Sama Dengan Bentuk Yang Ini Kan Yang Tan Inverse X Berarti Kita Upayain Biar Kita Bisa Ubah Ke Bentuk Tan Inverse X Jadinya Itu Kan Harus Sesuatu Ditambah X Kwadrat Sementara Ini Ada 16 Caranya Gimana Caranya Kita Kalikan 16 Per 16 Di depan dulu 16 Per 16 Dx Per 1 Plus 16 X Kwadrat Ini Kenapa Harus Kita Kali 16 Per 16 Soalnya Ini Kan Hasilnya Sama Dengan 1 Dan Itu Tidak Bakal Merubah Nilai Dari Fungsi Yang Kita Cari Nah Jadinya Nanti Ini Aku Jadi Langsung Ke Bentuk Ini Per 16 Dikalikan Integral Dx Per Ini Kan Per 16 Dikalikan 1 Ditambah 16 X Kwadrat Nah Rencananya Aku Mau Jadikan Ininya Ke WC Biar 1 Jadinya Gimana Jadinya 1 Per 16 Integral Dx Per Ini Kan Bisa Aku Tulis Jadi Gini Kan 1 Per 4 Kwadrat Ditambah X Kwadrat Nah Sudah Terus Kita Dapat Sama Dengan 1 Per 16 Dikalikan Nah Sesuai Yang Ini D Integral D Per A Kwadrat Plus U Kwadrat Mudah Sama A Kwadrat Plus U Kwadrat Sama Dengan 1 Per A Dan Inverse U Per A Plus C Berarti Ini Dikalikan 1 Per A 1 Per 4 1 Per 4 Dikalikan Dan Inverse U U X Per A 1 Per 4 Nanti Diperoleh Ini Jangan lupa Plus C Nanti Diperoleh 4 Per 16 Tan Inverse 4 X Plus C Jadi Hasilnya Nanti 1 Per 4 Tan Inverse 4 X Plus C Oke Udah Dari 3 Soal Ini Ada yang Ngin Tanyakan Dulu Dari Subab 1 2 Oh Ya Harusnya Ada Satu Lagi Yaitu Fungsi Hiperbolik Ya Teman Teman Berarti Nah Jadi Intinya Fungsi Hiperbolik Itu Suatu Trigonometri Yang Ada Hiperbolik Jadi Misal Ini Jadi Bentuk Yang harus Kalian Hafal Yang pertama Itu Ini Sin Hiperbolik X Sama Dengan E Pangkat X Min E Pangkat Minus X Per 2 Sama Cos Hiperbolik X Sama Dengan E Pangkat X Ini Dijumlah Per 2 Udah Nah Terus Nanti Kalian Bakal Dapat Beberapa Kesamaan Hiperbolik Kesamaan Hiperbolik Itu Misalnya Kayak Gini Nah Itu Ada Misal Ada Cos Hiperbolik Quadrat X Min Sin Hiperbolik Quadrat X Itu Sama Dengan 1 Jadi Nggak Usah Diterunin Pokoknya Ini Dapatnya Nanti Caranya Kalian Bukti Ini Tinggal Ini Kalian Kuadrat Dikurangi Ini Kuadrat Nanti Hasilnya Pasti 1 Gitu Nah Terus Ada Kifat Lain Yaitu Cos Hiperbolik X Hiperbolik Minus X Itu Sama Dengan Cos Hiperbolik X Caranya Seperti Tadi Kalau Mau Buktiin Tinggal Substitusi X Sama Dengan Minus X Terus Sin Hiperbolik Sin Hiperbolik Min X Itu Sama Dengan Min Sin Hiperbolik X Terus Lanjut Ke Sifat Yang Ini Yang Sering Keluar Sin Hiperbolik 2 X Itu Sama Dengan 2 Kali Sin Hiperbolik X Kali Cos Hiperbolik X Ini Masih Sama Kayak Bentuk Umum Trigonometri Seperti Biasa Yang Non Hiperbolik Terus Ini Agak Beda Di Cos Hiperbolik 2 X Itu Ada Cos Hiperbolik Quadrat X Ditambah Sin Hiperbolik Quadrat X Terus Kalau Ada Lagi Sifat Yang Ini Berarti Sama Dengan 2 Sin Hiperbolik Quadrat X Plus 1 Terus Sama Sama Dengan 2 Cos Hiperbolik Quadrat X Min 1 Oh Ya Teman Teman Kalau Ada Yang Salah Nanti Kalian Ingat Langsung Aja Gak Apa Terus Ini Ada Beberapa Trigonometrinya Yang Harus Kalian Hafal Juga Bukan Trigonometrinya Turunannya Turunan Hiperbolik Hiperbolik Oke Yang pertama Ada Sin Turunan Dari Sin Hiperbolik X Itu Sama Dengan Cos Hiperbolik Cos Hiperbolik X Terus Kalau Turunan Dari Sin Eh Turunan Dari Cos Itu Sin Cos Hiperbolik Cos X Itu Sama Dengan Sin Nah Ini Gak Ada Minusnya Biasanya Kalau Di Trigonometri Biasa Bukan Yang Hiperbolik Itu Kan Ada Minusnya Turunan Dari Cos X Sementara Kalau Di Hiperbolik Itu Gak Ada Oke Nah Lanjut D Per DX Dari Tan Hiperbolik X Itu Sama Dengan Sekan Hiperbolik Quadrat X Terus Rok Turunan Ini Kotan Hiperbolik X Itu Sama Dengan Minus Cos C Cos Hiperbolik Quadrat X Nah Sebenarnya Turunannya Itu Sama Aja Cuma Bedanya Ada Di Plus Minus Caranya Nga Falin Gimana Cara Nga Falin Kalian Paling Urutan Aja Kalian Tulisnya Sin Cos Samatan Dulu Itu Positif Semua Nah Kalau Udah Kotan Sekan Kosekan Itu Pasti Negatif Ini Terus D per DX Sekan Hiperbolik X Itu Sama Dengan Minus Sekan Hiperbolik X Dan Hiperbolik X Terus D per DX Dari Kosekan Hiperbolik X Itu Sama Dengan Min Kosekan Hiperbolik X Kotangan Hiperbolik X Udah Gitu Wajah Terus Sama 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 Bentuk 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 Kita Integral Ini Hasilnya Yang Kiri Jadi Gitu Udah Terus Ini Juga Ada Bentuk Logaritmik Yang Bisa Kalian Hafalin Buat Mempermudah Kalian Cari Turunannya Atau Cari Kesamaannya Yang Lain Ini Ini Ada Bentuk Logaritma Ini Tapi Inversenya Bukan Yang Hiperbolik Nah Yang Harus Ditekan Itu Yang Inverse Jadi Ini Udah Beda Sama Yang Atas Tadi Yang Atas Tadi Kan Ini Kan Yang Atas Ini Cuman Hiperbolik Biasa Fungsi Trigonometri Hiperbolik Biasa Nah Sementara Ini Fungsi Inverse Hiperbolik Kalau Kita Punya Sin Hiperbolik Inverse X Hiperbolik Inverse X Itu Bentuk Logaritmik Sama 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 Kayak Len X Plus Akar X Quadrat Plus 1 X Quadrat Plus 1 Nah Kalau Cos Hiperbolik X Cos Hiperbolik Inverse X Itu Sama Dengan Len Kali X Plus X Quadrat Minus 1 Akar X Quadrat Minus 1 Nah Kalau Dan Hiperbolik Inverse X Itu Sama 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 Setengah Len X Plus 1 Plus X 1 1 Plus X Per 1 Minus X Kalau Potong hyperbolic inverse X itu setengah len X plus 1 per X minus 1 nah ini kurang lebih sama sama aja ya, cuma beda di negatifnya terus yang ini second hyperbolic inverse second hyperbolic inverse X itu sama aja kayak len 1 plus akar 1 minus X kwadrat per X terus yang kosekan hyperbolic X hyperbolic inverse X itu sama aja kayak len dikalikan 1 per X plus akar 1 plus X kwadrat per mutlak X nah oke udah sampai sini terus kita ada juga yang harus salin hafal yaitu integral integral fungsi inverse hyperbolic fungsi inverse hyperbolic hyperbolic nah jadi integral integral bu per akar A kwadrat plus U U kwadrat itu sama dengan sin hyperbolic inverse inverse U per A U per A plus C terus kalau ada integral T U per akar U kwadrat min A kwadrat itu sama dengan cos hyperbolic inverse U per A plus C terus lanjut ini kalau ada integral D U per A kwadrat min U kwadrat itu sama dengan ada dua bisa kita tulis seper A kali tan hyperbolic inverse U per A plus C atau C per A potongan hyperbolic inverse U per A plus C nah tapi bentuk yang udah di bawah ini itu udah gak jarang dipakai ya yang paling sering itu yang cuman yang atas itu jadi cuman sampai sini sebenarnya yang paling sering tapi kita tulis juga siapa tau nanti diperlukan terus ada integral D U per U akar A kwadrat min U kwadrat itu sama dengan minus C per A second hyperbolic inverse U per A plus C terus ada lagi ini yang terakhir integral D U per U akar A kwadrat plus U kwadrat itu sama dengan min C per A kosekan hyperbolic inverse U per A plus C oke udah nah terus kurang lebih itu soalnya yang ada di halaman berapa ya ini ada di halaman 66 itu yang eh yang halaman 64 dulu halaman 64 itu contohnya di nomor nomor 4 nomor 5 itu lumayan sering kita coba yang nomor ini dulu 4F itu soalnya Y sama dengan akar 4X plus kose hyperbolic kwadrat 5X nah berarti D Y per D X nya itu gimana D Y per D X nya berarti D Y per D X itu sama dengan setengah dikalikan 1 per akar 4X plus kose hyperbolic kwadrat 5X dikalikan 4 plus 2 kose hyperbolic 5X dikalikan turunan dari yang ini kose hyperbolic tadi turunannya kan sini diperbolikan sini diperbolik 5X dikalikan 5 turunan dari yang dalam sudutnya itu berarti kan setengah kali 4 setengah eh enggak ini itu di dalam kurung gini berarti berarti 1 per 2 akar 4X plus kose hyperbolic kwadrat 5X dikalikan 4 plus 2 kali 5 10 kose hyperbolic 5X 5X hyperbolic 5X nah dari sini kita masih bisa nyederhanain lagi jadi jadi 1 per 2 akar 4X plus kose hyperbolic kwadrat 5X dikalikan 4 plus 5 kali 2 10 10 kan bisa diganti 5 kali 2 kan berarti cos hyperbolic 5X sin hyperbolic 5X nah tadi berdasarkan bentuk yang awal bentar kita tulis ini dulu 2 akar 4X plus cos hyperbolic kwadrat 5X dikalikan 4 plus 5 nah sesuai bentuk yang awal itu maksud aku yang ini ya nah sin hyperbolic 2X itu kan 2 sin hyperbolic X cos hyperbolic X berarti ketika kita punya 2 kali sin hyperbolic X dikali cos hyperbolic X itu hasilnya sin hyperbolic 2X nah ini kan 2 sin hyperbolic 5X atau superbolic 5X berarti didapetin 5 kali sin hyperbolic 10X tinggal dikali 2 oke ini jawabannya ada yang ditanyakan gak dari bab 1.3 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati